Ada informasi soal foto-foto yang menangkap sosok-sosok misterius dan kita sih sebenarnya gak mau serem sendirian. Kita ingin ajak inliners untuk melihat sederet foto-foto kuno yang memperlihatkan berbagai penampakan sosok misterius. Yuk kita siap, bareng-bareng. Itu udah apa, Ror? Iya makanya. Saya lihat kamu. Siapa kamu? Inliners, keterkaitan antara hantu dan teknologi sebenarnya dapat ditelusuri sejak abad ke-19, tepatnya pada tahun 1860-an. Banyak fotografer yang bereksperimen dengan gambar stereoskopik dan pencahayaan ganda yang sering dikaitkan dengan penampakan. Seorang fotografir amatir Amerika yang bernama William Mumler disebut sebagai yang pertama dalam menangkap hantu dalam sebuah foto. Bahkan dalam dekade yang sama, beberapa universitas bergensi seperti Cambridge dan Oxford membentuk sebuah klub untuk mencari bukti keberadaan mereka yang tak kasat mata. Dikutip dari detik.com ada beberapa foto penampakan yang kontroversial di dunia. Seperti adanya foto penampakan sosok anak kecil di atas makam pada tahun 1947. Foto ini diambil oleh nyonya Andrew saat mengunjungi makam putrinya di Queensland, Australia. Ia tidak mengenali sosok anak kecil yang tertangkap kamera fotonya karena putrinya sendiri meninggal saat perusia 17 tahun. Selanjutnya, saat Mabel Camry dan suaminya mengunjungi makam ibunda Mabel di tahun 1956, sebelum kembali ke mobil, Mabel menyempatkan diri untuk mengambil foto suaminya di balik kemudi mobil. Saat foto dicetak, ia terkejut karena melihat ada bayangan orang yang duduk di belakang mobilnya. Sosok ini mirip dengan ibunda Mabel yang sudah meninggal. Inliners di Indonesia sendiri, kepercayaan tentang hantu sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan sudah berbaur dengan tradisi dan kepercayaan lokal. Wujud pelaksanaan dari, ya katakanlah kearifan lokal atau apapun namanya ya, bagaimana orang harus bersahabat dengan siapapun termasuk dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, dengan alam, kan seperti itu. Jadi kalau dari kajian budaya, ya itu sah-sah saja. Terlepas dari segala alasan rasional yang kita dapat pahami, fenomena mistis masih menjadi primadona. Walaupun secara keilmuan belum bisa diverifikasi melalui eksperimen yang terukur, secara kepercayaan dan budaya, mereka akan tetap ada di sekitar kita. Wah, itu dia yang betuk-betuk. Tapi kamu sendiri sih, kamu suka nggak sih dengan acara-acara hantu? Belasan tahun yang lalu kayaknya suka, tapi kalau sekarang suruh lagi, nggak deh. Tapi sekarang aku malah justru malah lebih suka karena dikemas secara lebih profesional, dikemas lebih apik gitu. Kalau dulu waktu kecil selalu nonton dunia lain tuh. Ui dih. Terus kalau misalnya nggak kuat angkat tangan. Kamu bilangnya waktu kecil ya, itu saya sudah dewasa loh saat itu. Ya, karena faktor U kamu kan, beda usia. Tapi waktu itu dunia lain tuh kayak painir gitu. Dan ketika misalnya nonton kemudian nggak kuat angkat tangan, itu jadi kayak, wah ini momen-momen yang ditunggu-tunggu nih. Betul, dan kita pengen nunggu tayangan ulangnya saat itu ya. Tapi sekarang di Youtube juga udah banyak sih tayangan-tayangan hantu yang juga nggak kalah serem. Atau.